Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, pada teman-teman semua. Alhamdulillah pada Jumat Barokah pada siang kali ini, kita masih bertatap muka di dalam room yang berbahagia. Oke, pada materi selanjutnya. Ada desain antarmuka interface. Jadi, antunnya kepada teman-teman semua, nanti selanjutnya adalah teman-teman bagaimana membangun sebuah aplikasi baru yang berlatar belakang dari kemajuan teknologi informasi. Yang sudah saya ceritakan di awal bahwa perkembangan teknologi informasi ini, perkembangan sangat pesat. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa beradaptif, bisa berkolaboratif dengan tim yang lain, bisa, apa namanya, bisa survive. Nah, itu adalah orang yang bisa bertahan. Nah, salah satu contohnya adalah sekarang WhatsApp, terus kemudian, lihat saja dari segi bisnis aplikasi. Dulu ada Blackberry Messenger. Itu sudah hilang. Deganti dengan beberapa aplikasi yang familiar sekarang. Nah, ke depan kita tidak tahu bagaimana perkembangan teknologi ini atau masyarakat inginnya yang bagaimana. Nah, ini yang harus teman-teman mencari ide kreatif yang bisa dijual. Loh, kenapa, Pak, bisa dijual? Karena ide-ide kreatif dari mahasiswa itu bisa mulai dari hal yang unik. Tidak harus yang monoton bisa A, bisa B, bisa C. Hal yang unik saja bisa dapat income dari beberapa perusahaan. Nanti teman-teman ketika magang itu harus interaktif. Salah satu contohnya adalah saya kemarin ketemu dengan rektor di Semarang, di Udinus, itu hal yang sepele. Mahasiswa itu menciptakan gamelan dari aplikasi Android-nya. Jadi, ketika pameran atau menyambut tamu-tamu, mereka hanya memainkan gamelan saja, main HP saja. Dengan main HP itu, di-connecting dengan mixer, sound, maka jadilah sambutan yang luar biasa. Nah, apa yang bisa diambil di sini, itu kan gamelan mungkin orang-orang anak-anak sekarang sudah jarang atau sudah mungkin hanya beberapa persen yang suka tentang gamelan. Nah, yang orang dewasa saja masih ada yang suka, ada yang enggak. Nah, alat-alat musik ini dengan sendirinya dia akan guna kalau misalkan tidak ada dilestarikan. Nah, maka ada itu di mahasiswa dari Semarang itu, dia membuat sebuah aplikasi gamelan. Lengkap gamelannya ada gong, ada ening, dan segala macam yang dibuat fleksibel. Artinya, ini ide unik. Artinya kalau misalkan ada pameran, saya enggak usah bawa gendang, Pak. Saya enggak usah bawa alat-alat yang banyak, saya cukup bawa handphone, saya pilih mainnya apa saja, terus kita mainkan sesuai nadanya. Dan akhirnya bagus, sama. Bunyinya sama. Hanya saja, cuma alatnya menggunakan handphone. Lalu selanjutnya, oh iya, dapat kabar dari BAK ini, untuk pertemuannya adalah pertemuan ke-6. Enggak nanti ke-6. Jadi teman-teman bisa ingin. Lalu desainnya adalah desain interface. User interface yang Anda inginkan desain, dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan perusahaan Anda, terutama di lingkungan kompetitif seperti sistem e-commerce di internet. Kita banyak belajar dengan beberapa e-commerce yang ada di Indonesia. Ada Sopi, Tokopedia, Lazada. Itu semuanya bisa berkembang. Kalau teman-teman pahami, teman-teman amati, perkembangannya itu sangat signifikan. Dia adaptif terhadap perubahan zaman. Yang satunya adalah Go-Jib. Coba lihat teman-teman Go-Jib sebelum COVID dan sedang COVID. Sebelum COVID itu dia hanya menjual, hanya menerima uang, terus kemudian belum ada pembelian-pembelian yang lainnya. Dulu Go-Jib itu hanya Go-Jib dan Grab. Go-Jib, O-Jib motor sama O-Jib mobil. Terus ke sini ada O-Jib mobil. Terus ke sini ada Grab Go-Food. Dan pembayaran-pembayaran lain. Artinya keberhasilan e-commerce ini sesuai dengan adaptif dengan perubahan zaman atau keinginan dari si user. Nah inilah yang disebut dengan bagaimana teman-teman menganalisa sebuah fitur yang dianalisa kekurangannya. Lalu ketika dianalisa kekurangannya, maka akan muncul ide kreatif yang dapat diselesaikan untuk memecahkan masalah itu. Nah selanjutnya, dari hasil analisa Anda itu akan disampaikan oleh tempur gamer dan akan dikirim lagi ke user atau masyarakat pengguna. Nah akan responnya bagaimana? Akan responnya lebih baik lagi atau tidak? Nah dengan adanya e-commerce ini kita dimudahkan loh teman-teman. Artinya saya pribadi sangat mudah dengan pandemi COVID-19 ini saya tidak perlu belanja atau beli-beli pakaian yang harus di mall dan segala macam. Lihat saja di online semua e-commerce. Rata-rata saya beli sepatu olahraga online. Beli raket badminton online. Terus kemudian beli pembersih lantai juga saya online. Nah apalagi dengan promo-promo yang cukup menarik. Artinya ketika harga di cerbon adalah misalkan saya raket harga di cerbon itu sekitar 1 juta. Terus kemudian harga di online itu bahkan ada yang lebih murah. Misalkan dengan tipe yang sama harganya Rp950.000. Rp950.000 misalkan. Nah terus kemudian dari situlah saya tertarik online. Cuman memang kalau bahan-bahan yang sifatnya mudah rusak ada kekhawatiran. Tapi kita harus lihat dulu kalau cek apakah waranti atau garansinya juga cukup baik untuk melakukan pembelian sebuah raket atau hal-hal yang riskan. ternyata dari komentar, histori itu cara pengopakannya itu sangat baik dan bagus. dan Alhamdulillah sampai nah bagaimana jasa pengirimannya Pak? Jasa pengirimannya sekarang sudah banyak gratis ongkir. Manfaatnya gratis ongkir. Nah itu masalah keuntungannya itu kan ada deal-dealing di dalam Shopee sama penjual. Kalau dari sisi user saya, pengguna, itu Alhamdulillah dengan bantunya itu saya tidak perlu cari-cari kisah ke sini. Saya teaching di internet, di e-commerce, muncul semua. Nah itu plus minusnya. Nah maka dari itu sebagai perusahaan e-commerce atau jual-beli di internet, maka harus adaptif dengan perubahan zaman. Nah sekarang sudah mau lebaran, maka yang muncul apa nih? Apa namanya? Sekarang mau ada tiket ini, MotoGP. Nah tanpa disadari juga saya ternyata ada beberapa platform e-commerce yang menjual tiket. Ini kan saingan. E-commerce jual tiket. Nah ini saingan dengan beberapa aplikasi e-commerce juga, tapi yang jual-beli tiket seperti contohnya adalah tiket .com, Traveloka, terus dan segala macamnya. Di Traveloka juga nggak mau kalah, dia fitur-fiturnya tambahin. Nah itu yang memanjakan kita. Nah misalkan beli pulsa. Dulu beli pulsa di counter, sekarang nggak perlu di counter, di HP sudah bisa. E-banking sudah memanjakan kita. Lalu kemana tukang counter kita? Tukang counter kita hanya menjual nomor raja. Nomor saya nggak berapa sih ini. Tapi sekarang pulsa apakah masih banyak orang yang beli pulsa di counter? Saya rasa sudah sedikit, karena sudah saingannya cukup jelas. Nah ketika dia masuk ke di Alfamat, sudah ditawarin pas pulsanya sekalian, dan segala macam. Nah dari segi perusahaan memang ada yang tumbuh, ada yang tumbang, ada yang berkembang. Itu hal yang biasa di dalam bisnis. Nah ketika Anda membuat sebuah bisnis, maka hal yang paling penting adalah bagaimana bisnis itu adaptif dengan perubahan zaman. Nah, ngomong adaptif perubahan zaman, PODI mau punya perusahaan. Ya Alhamdulillah belum punya. Nah, tetapi kan ya kita, saya merintis dari SFA dulu, oh kayak gini, kayak gini, ya ternyata ya naik turun lah, belum stabil. Nah seperti itu teman-teman semua. Ya semoga teman-teman lulus dari IKMI atau belum lulus dari IKMI mendapatkan perusahaan yang sangat baik atau teman-teman bisa membuat sebuah perusahaan baru di bidang apa, ya kita kan bisa diskusi. mahasiswa itu sama siswa itu berbeda. Artinya, mahasiswa dapat, bisa diajak diskusi untuk masa depan. Tapi kalau siswa hanya disuruh-suruh-suruh. Makanya kalau kurikulumnya SD sama SMA, sampai dengan SMA, itu sudah ditentuin oleh pemerintah. Tapi kalau perkuliahan itu ada dari pemerintah dan ada dari kita atau dari si perusahaan. Oke, nah ini contoh layout sederhana karena pakai file yang lama, saya pakai di sini desain. Ini untuk ada employee, employee first name, last name, jalan, terus kemudian ada city. Ini tentang identitas. Nah di dalam identitas ini, di sebelah kiri, di sebelah kiri ada merah-merah saja. Nah, ini adalah, kalau lihat dari sebelah kiri, itu informasinya belum jelas. Di sini ada merah, ada biru. Tetapi kita lihat sebelah kanan, itu informasinya sangat jelas. Oh, first name. First name ada bintang. Di bintangnya adalah wajib diisi. Atau misalkan file ini wajib diisi dengan nama berapa karakter. Nah, yang sebelah kiri ini, informasinya atau layoutnya, itu belum memenuhi keinginan si user. Coba kita lihat dari sini. Oh, ini yang merah apa sih? Atau diisi semua atau tidak? Nah, sama teman-teman juga ketika membuat sebuah desain layout, itu harus bisa dipahami oleh orang lain. Nah, ini ketika kesalahan orang desain. Ketika orang desain, teman-teman misalkan menggambar. Ketika menggambar, jangan paham dewek. Jangan paham sendiri. Kalau paham sendiri, orang lain nggak paham, ya bagaimana orang lain suka dengan desain kita atau gambar kita. Jadi, sebuah gambar itu bisa mempresentasikan bahwa apa yang akan diisi dan apa yang tidak diisi dan mendapatkan informasi dari gambar tersebut. Nah, itu ya kata kuncinya. Jadi, membuat si user atau pengguna itu mudah untuk dipahami. Coba deh, kamu teman-teman semua, kalau lihat game itu, game baru, ketika ada upgrade atau misalkan baru nginstall, apakah teman-teman lihat panduannya? Saya rasa tidak. Saya rasa lihat panduannya tidak. Cuma ada beberapa yang simulasi, kalau di game itu kan, simulasi awal itu kan, itu dipandu. Kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang lain seperti WhatsApp, saya itu nggak pernah. Lihat ini, saya coba-coba aja. Oh, ini, ini. Berarti paham. Nah, itu tujuan akhirnya. Bagaimana desain kita paham oleh orang awam, paling kasarannya orang awam. Kalau masih nggak paham orang awamnya, berarti kita masih ada yang salah. Artinya informasi saya atau gambar saya belum bisa dipahami oleh orang lain. Nah, seperti itu. Maka di sini sebelah kanan, first name ada bintang, last name dikasih bintang, start date dikasih bintang, terus yang lainnya adalah informasi umumnya. Yang wajibnya adalah yang merah-merah dan ada bintangnya. Oh, ketika ada bintang, berarti wajib diisi. Seperti itu. Jadi, berikan informasi yang dapat bisa dimengerti oleh orang lain. Oke, lanjut. Perubahan pendahuluan. Masih pendahuluan. Perubahan yang paling mencolok antara dua desain adalah pengguna warna yang tadi. Oh, ini mah yang tadi ya. Nah, banyak organisasi ya. Tadi kita skip aja. Terus kemudian, ini masih penjelasan tadi. Nah, contoh lainnya adalah eBay memiliki logo yang sangat warna-warni, namun perusahaan menggunakan teks hitam di latar belakang putih penggunaan web. Skema warna juga digunakan oleh sekamar. Nah, teman-teman, penggunaan warna. Jadi, penggunaan warna menjadi ciri khas sebuah e-commerce. Sangat mencolok identitasnya. Ini juga brand bisnis ya. Ini saya juga belajar di beberapa Instagram yang apa namanya, belajar bisnis itu kalau udah melekat di otak-otak masyarakat itu value ya sangat luar biasa. Salah satunya contohnya gini, teman-teman. ketika ada huruf M, itu paling sederhananya. Ketika ada huruf M melengkung, melengkung, itu pasti pikirannya apa? Make D. Itu dari M aja gitu kan. Dari M aja udah kelihatan. Make D. Artinya, itu sudah melekat, brand itu sudah melekat di hati masyarakat. walaupun memang ada yang nggak pernah ke sana, ya ada yang pernah beli es, krim, atau beli apa, beli makan, siap saji. Itu brand atau logo atau warna mendapatkan ciri identitas. Lainnya apa? Sopi. Warnanya kuning, apa ya? Kuning korensan apa gimana? Itu segitu. Ciri khas. Kalau kuning-kuning itu, Wah, Sopi. Walaupun hanya logo S doang. Logo S dan apa namanya, warnanya rada kuning, seperti itulah, orens atau kuning. Orens. Pasti Sopi. Nah, kalau T, wajar hijau, Tokopedia. Jadi sudah melekat. Nah, ini adalah yang dibangun brand oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan si masyarakat itu mengingat, oh iya, kalau saya beli, udah Sopi aja. Udah, Tokopedia. Udah, Bugalapak. Beli-beli.com. Lezada. Nah, itu kan punya brand masing-masing. Coba lihat teman-teman amati. Apakah ada warnanya yang sama? Pasti beda. Pasti beda. Tidak ada yang sama. Karena itu adalah membangun brand dari awal mereka. Ketika sudah melekat, apalagi, apalagi iklan Sopi di mana-mana sekarang. Gede-gedean. Sampai, apa namanya, sampai bosen dan hafal sendiri. Nah, itu yang mereka, apa namanya, apa istilahnya, kalau kasarannya sih, kayak virusnya lah. Dia meracuni otak saya supaya ingat, kalau misalkan saya belanja, saya Sopi. Di Sopi. Wah, Sopi terkenal apa? Gratis ongkirnya banyak. Padahal kan yang lain belum tentu. Padahal sama aja, ada gratis ongkir. Nah, itu yang membangun sebuah brand itu yang dapat dipahami oleh masyarakat. Nah, keuntungannya apa ya? Keuntungannya pasti income-nya banyak di bidang jual-beli. Oh, banyak yang akses. Seperti itu. Jadi, teman-teman, ketika membangun sebuah e-commerce atau membangun sebuah website yang apa namanya, website dimanapun atau aplikasi apapun, cari warna yang mudah disukai, template yang mudah disukai, itu harus ada studinya. Kemarin, teman-teman silahkan analisa apa kekurangannya. Ini contohnya ini form-form yang tadi ini terus kemudian interface element on diamond cone. Salah satu cara untuk membuat hal-hal yang sederhana adalah menyembunyikan atau motivasi yang canggih cari tahu fungsinya paling sering digunakan dan sembunyikan sisanya. Anda dapat melakukan dengan pop-up menu digendalikan secara umum perangkat lunak desktop-lam misalnya, jika bar pencarian, Anda memiliki penyaringan lanjutan, simpan dan menu drop-down. Nah, terus kemudian drop-down khusus. Jika pengguna perlu menyaringan tersebut, mereka dapat mengaktifkan hanya beberapa klik memutuskan untuk harus tampilkan sebandingan bukan tugas sederhana dan akan tergantung pada beberapa setting, beberapa yang penting bagaimana masing-masing fungsi nilainya. Contohnya adalah ini adalah contoh tentang pop-up. Jadi, beberapa fitur yang dapat dimudahkan itu melalui beberapa drop-down, chatbox, terus kemudian searching. Nah, ini juga akan memudahkan kita atau kategori biasanya. drop-down-nya kategori everything enters photo video audio user dan lain-lain. Nah, artinya apa teman-teman semua di sini bagaimana dalam pencarian itu jangan dipersulit ketika sedetail mungkin kita mudahkan beberapa informasi. Pak, bagaimana kalau misalkan beritanya banyak ya misalkan. Saya dapat tugas dari proyek dari perusahaan A untuk membangun sebuah desain web terus kemudian saya desainnya itu sangat bingung karena yang harus di inputkan banyak. Nah, maka perlu dikelompokkan. Kalau dikelompokkan akan mudah. Sama teman-teman seperti mencari daftar absen ketika dikumpulkan satu angkatan. Misalkan angkatan 2020 yang dikumpulin semua. Itu kan sekitar 750-an 700-an. 700 mahasiswa ngumpul di suatu lapangan. Nah, terus kemudian absen. Nah, kalau ngacak itu kan bingung teman-teman. Tambah lama gitu kan. Misalkan kalau Tio Prasetya berarti saya nyari di huruf T dikelompokkan itu akan lebih mudah huruf T oh, saya cari huruf T mejanya ada 5 huruf T di mana di meja 5 saya langsung dari huruf T kalau misalkan acak-acakan nggak di ascending atau nggak di urutkan ya bingung saya meja 1 dicek nama saya ada nggak ya terus nama kedua ada nggak ya nama ketiga ada nggak ya itu memakan waktu supaya tidak cepat selesai maka dari itu untuk desain-desain-desain yang nanti teman-teman itu projeknya itu yang kira-kira dapat dipahami oleh orang lain nah jangan dipahami oleh tim sendiri ya misalkan saya buat tim timnya Prasetya terus timnya Harun terus kemudian timnya apa lagi di sini Mbak Rewa ketika membuat tim itu jangan kasih gambar jangan dipahami oleh timnya sendiri bagaimana si user atau masyarakat bisa memahami tentang gambar kita atau desain kita jika desain kita paham oleh orang lain maka itu namanya berhasil apalagi orang awam yang belum ketahuinya oke lanjut nah ini contohnya lagi terus kemudian kontrol khusus sangat penting untuk memilih kontrol antar muka yang tepat situasi yang berbeda dapat ditangani dengan cara yang berbeda dan kontrol tertentu lebih baik pada tugas yang begitu sebagai contoh Anda dapat memilih tanggal dengan menggunakan daftar drop down untuk hari bulan tahun sangat ekonomi kalender nah misalkan ini nah set kalender misalkan biasanya kan di apa namanya pendaftaran-pendaftaran ya kalau saya biasanya di pendaftaran kalau kalender itu akan memudahkan bisa baik tanggal bisa baik bulan bisa baik tahun kalau misalkan mundur saya sering daftarin publikasinya dosen itu biasanya mundur di beberapa bulan nah seperti itu terus kemudian nah ini menaktifkan tombol press nah salah satu masalah pada web yang bentuk sangat sederhana jika tombol klik kirim dua kali maka tanpa sengaja dan saya cepat cobar ini ini di dalam website nah terus kemudian shadow nih paling paling sederhana adalah shadow shadow run dan mode model windows tekniknya membantu pengguna fokuskan jadi teman-teman mulai dari tata tulis font itu juga diatur dengan baik terus kemudian bagaimana kalau misalkan shadow ada shadow shadow-nya shadow-nya boleh tetapi jangan kontrol merah hijau kuning misalkan ketika di merah di form nama merah tanggal lahir biru nano-nado itu jangan 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 beranggap apa ini variasi bukan tetapi yang kembali lagi ketika saya bilang yang nilai itu bukan tim Anda sendiri dan bukan tim juga bukan tim project yang nilai itu orang-orang lain jadi kesukaan saya dengan kesukaan mbak itu atau emasnya itu pasti berbeda saya suka warna biru mungkin emas dan mbaknya suka warna merah nah itu kan gak kapal-kapal ketemu kalau mengikutin satu orang king in on bagaimana secara umumnya maka tadi bilang tadi ini ini juga sebagai identitas nah coba lihat di website-nya sopi itu kan kuning semua orang semua itu menjadi sebuah identitas nah ini salah satunya adalah shadow-nya ada yang hitam tapi background-nya yang hijau ada yang merah itu kan sesuai kondisinya tetapi itu bagaimana bisa disukai oleh masyarakat empty state tell you what to do membimbing pengguna mulai langkah-langkah tunggal aplikasi dapat membantu untuk memahami apa keuntungan yang ditawarkan aplikasi apakah itu bermantau atau tidak ini menggunakan empty state nah disini ada beberapa fitur yang kalau membangun sebuah website itu ada yang fitur yang dikosongkan biasanya programmer itu ketika ingin menambahkan form ingin menambahkan form baru biasanya ada form yang kosong nanti tinggal masuk editor terus kemudian edit ulang nah itu fungsinya untuk beberapa yang ada di kosong kosongkan nah terus kemudian ini press tombol state nah tombol default input mungkin tidak cocok dalam beberapa kasus dan text link terkadang terlalu halus terus kemudian tantangannya adalah kita ketika Anda membuat link terlihat seperti tombol mereka harus bertindak seperti tombol dan ini masih wujud tombol yang tekan nah artinya di dalam press tombol itu atau tombol tekan tombol itu itu harus diperhatikan juga dari sisi fungsinya ketika tombol tombol itu kan ada kata-katanya di dalamnya misalkan tombol exit biasanya kan exit ternyata exit itu cuma informasi ketika ditekan dia gak bisa exit itu juga harus biasanya saya dulu waktu semester 1 membuat web sederhana ternyata fungsi exitnya gak disintasnya gak dibenerin jadi ada fungsi ternyata fungsi exitnya taruh di form lain jadi ketika saya buat website sederhana ketika tombol profil malah keluar ternyata sintasnya salah nah itu hati-hati teman-teman jadi tombol exit itu disesuaikan dengan posisinya nah biasanya tombol exit itu diumpetin itu itu strategi strateginya kenapa strateginya biar fitur lain itu dicek itu yang saya alami secara ketika ikut beberapa webinar di pengembangan web itu adalah strateginya kayak teman-teman misalkan di pasar malam kalau pasar malam itu ada skap masuk gak sih gak ya apa ya misalkan di Wahana lah saya sebutnya Dufan kalau gak Dufan di Transstudio Mall apa lagi ya jadi ketika masuk sebuah Wahana saya masuk terus kan itu kan masukkan tiket puter dulu kalau banyakan diputer dulu setelah puter masuk Wahana teman-teman semua masuk Wahana lama nah ketika exit ketika exit keluar saya pikir keluar itu udah keluar ke jalan yang biasanya ketika masuk ternyata tidak muterin lah oleh-oleh muter lah oleh-oleh terus ini puter kan muter-muter berapa kali puteran sampai menuju di tempat tempat awal nah itu exit itu sengaja diumpetin untuk melihat fitur yang lain supaya bisa diinformasikan sama kayak di kalau teman-teman di Borobudur itu kan ketika keluar itu kan muter dulu tuh muter sampai ke tempat parkiran lama muter dari tempatnya tau-taunya ternyata disini kenapa gak tinggal nyebrang nah itu adalah strategi supaya yang lainnya juga bisa dilihat apalagi seperti anak tangga apa namanya tangga apa sih eskalator teman-teman kalau diperhatikan eskalator naik dan eskalator turun pasti berbeda tempatnya kalau misalkan maulnya besar naiknya ya naik dari sisi sisi depan turunnya paling ujung bisa berarti kan teman-teman ngelewati beberapa apa namanya toko-toko artinya ngelihat teman-teman nah itu adalah strategi marketing namanya nanti kalau bisa belajar nanti digital marketing itu adalah saya sempat waktu masih kuliah itu sempat gak paham kenapa keluarnya kok jauh banget padahal parkirnya deket kenapa gak loncat aja saya mikirnya gitu tapi kan gak boleh sama petugas nah itu adalah strategi supaya kita bisa lihat fitur-fitur lain oh ternyata seperti ini tujuannya seperti itu teman-teman semua nah terus kemudian ada link bagaimana link ke halaman segala mungkin ini contohnya ini ketika membuat sebuah link misalkan misalkan teman-teman beberapa orang belum daftar biasanya kan kalau mau daftar nah kayak absen ini kayak absen itu kan kalau misalkan membuat link google form sederhananya itu kan linknya sangat panjang nah bagaimana untuk mudah diingat ya buat ingat teman-teman ya saya custom link itu supaya mudah diingat-ingat saya custom misalkan sid.absen semester 4 itu berarti teman-teman karena kan tiap hari atau tiap minggu kan ada jadwal online online nah jadi dari jadwal tersebut saya ingat saya belum absen oh dengan sendirinya si alamat tersebut apal jadi sid.slash. blablabla apa namanya nah terus kemudian masuk ke beberapa google form atau di website nah itu tujuannya dari desain user interface nah terus kemudian konten sensitif negatif nah kemudian nah ini ada konteks sensitif dan navigation anda tidak perlu menyampilkan konten agifikasi yang sama dimana dimana-mana karena pengguna mungkin tidak akan membutuhkan mereka pada setiap situasi salah satu contoh terbaik masing-masing konten Microsoft Office 27 ini yang lama seperti default total bar tool bar digunakan untuk konten rebound setiap tab rebound melalui konten nah ini contoh di apa namanya contact sensitive navigation oke sampai sini ada yang tanya dulu ada yang tanyakan dulu enggak ntar ya saya minum dulu satu lagi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.